Perlu juga sih, bercanda-becanda pas lagi lemes-lemes diperbanyak Sering-sering Bang Arief ya, dihibur temen-temennya Malah kadang pas wudhu juga diuji betul kita Kan ada tuh pas lagi wudhu masuk ke mulut tuh Nah itu sebenernya Sama gue tuh umurnya Umurnya aja, jangan diuyup ya Jangan amin lu Lagi puasa, terus kayak Misuh, jadinya misuh ya Iya misuh tuh Nah jadi kesel Macet tuh gitu tadi mah kagain Jadinya gitu, jangan Halo sahabat Kembali lagi di podcast Curhatan sahabat bersama saya Komang Belantara dan Itu opening bantuin apa Lesubet Wasa emang, edde Bang mau puasa juga ini kita kan Kudu Acaraan Ini kudu, tetep kita harus Awalnya tuh kayak pengen main handphone Tidur, Renpon antidur Bangun bangun buka Kan begitu man ya Enak banget gua nanya begitu man Nah Kemestar Masai, unglai, loyo. Boleh, boleh ya? Boleh, boleh ya? Mayan, diginin-diginin seger jadinya kita. Iya, 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 iya. Ah, semoga temen-temen mitra gak lemes lah ya, kayak saya ya. Iya, iya, kayak kita juga. Gue juga emang lagi lemes banget kebetulannya. Gue juga kalau buka puasa mesennya kan grab food gitu-gitu ya. Maksud gue gak seger-seger banget ini. Kudu sih sebenernya. Padahal bintang 5-nya tetap gitu, tetap seger gitu. Gak loyo gitu. Gak sih kira-kira ya Pak, para mitra kayak gitu ya Bang. Nah, ini kemarin udah sempet dikumpulin nih sama Pimpro kita. Tips-tips. Menjaga kebugaran selama Ramadan gitu. Dari temen-temen mitra grab. Ya kan pada seger-seger mereka kan. Pandai, menjaga vitalitas kan. Harus-harus banget. Barangkali bisa jadi tips buat kita nih, Mang. Oke, langsung ya. Mulai kali ya, dari mana nih pertama? Dari Bambang Toleh, dari Jakarta. Istirahat yang cukup, Paman. Tidur minimal 6 jam per hari. Saat sahur, makan secukupnya. Berbanyak minum air putih. Saat berbuka, jangan terlalu sering makan yang pedas-pedas. Gorengan dan es karena muda radang tenggorokan biasanya. Makanan yang dianjurkan biasanya yang banyak protein, buah dan kurma. Betul banget sih. Bener, cuman ini awal-awal puasa ya, biasanya. Ini kayak gue nih, lemes jadinya nih. Lemes ada ngenak-ngenaknya di sini. Karena nora biasanya. Nanda, nanda banget lah. Pas awal-awal seminggu pertama puasa tuh, bawaannya tuh gorengan yang banyak, es-esan. Budu banget itu, iya. Opening. Pecah kan? Iya, awal-awal. Cuman udahannya lemes banget. Lemes langsung. Sakit, tenggorokan, radang segala macem kan. Maksudnya yang dianjurin sih sebenernya kalau menurut gue ya gorengan tipis aja sih. Secukupnya lah ya, secukupnya. Terus jangan langsung disikat es bang. Habis kita. Namanya badan kita lagi panas nih, kan kebakar terus tuh ya kan. Bagaian badan nih dalaman. Ditimpa es mancur. Makanya hangat-hangatan dulu esnya sama entar. Kalem aja, kalem. Mungkin ntar abis taraweh gitu. Bener. Bukannya dilarang. Cuman, dan gak boleh bukan. Cuman nih. Dan gak kaget banget badan kita nih. Bener, bener. Bener, gue setuju nih sama. Setuju sama Bambang Tole. Bambang Tole dari Jakarta nih. Lanjut, Mang ya. Lanjut. Ini sama gue yang baca nih. Oke. Dari Om Arif Bureng Junior dari Banyumas. Waktunya sahur, ya sahur. Waktunya buka, ya buka puasa. Awas setir bisa belok sendiri ke warteg-warteg yang terbuka. Aduh. Komstirnya rusak ini. Iya, 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 iya. 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 Warteg gitu kan ya. Nggak, nanti di Instagram bakalan nonggol ntar ada videonya. Iya, iya. Dari tahun ke tahun begitu aja kontennya kata gue. Lanjut, Bang. Iya, hindari makan dan minum pas lagi buka, pas lagi puasa. Lah bukan hindari, emang jangan. Ah, kaget antan ini. Karena menyebabkan batal puasa. Bagus loh. Iya, 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 iya. Istirahat sambil nunggu klinting. Klinting apaan? On B. Hah? Oh, on B. Oh, klinting. Iya, iya, iya. Istirahat sambil nunggu. Ya, kalau lagi belum ada sewa ya tidur dulu istirahat. Tidur dulu, Bang. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Jika sudah klinting, segera jemput customer. Tetaplah puasa karena puasa bikin sehat. Bener sih, tapi itu bener. Bukan cuma sekedar jalanin apa? Wajiban. Kewajiban sebagai umat Islam, tapi emang sehat juga puasa ini. Iya, bener. Iya, kan? Jangan nurut sama yang bilang katanya biar bugar minum susu, minum vitamin, makan buah, minum air putih yang cukup. Itu semua membuat batal. Nah, iya bener. Enggak maksudnya. Itu bener boleh juga. Bener, vitamin, susu, makan buah. Iya, Pak Sahur sama Buka, Bang. Bukan tengari bolong. Bukan tengari penter. Bukan tengari penter, makan buah. Iya, batal. Vitamin batal. Ya, Arief gue selepet ya kalau deket nih. Sudah dijelaskan di depan. Jangan makan dan minum pas lagi puasa. Ingat ya batal puasanya. Iya, Pak. Diulang-ulang. Tapi gue ikut seger nih. Baca yang begini nih. Batu batu. Makasih Bang Arief ya. Makasih Bang Arief ya. Ya, ya, ya. Oh deketnya gue seplet lo. Iya, iya, iya. Tapi resep gue deh begini deh. Jadi seger saya. Konyok, konyok. Ayo. Boleh nih. Eh lanjut nih, Bang. Iya, iya, iya. Tapi ya apa ya. Perlu juga sih. Bercanda-becanda pas lagi lemes-lemes diperbanyak. Iya, bener lagi Bang. Sering-sering Bang Arief ya. Dihibur temen-temennya. Yang banyak tar komen-komennya kayak gini. Saran dari Komong Belantara. Iya, dari Komong Belantara. Dari Komong Belantara. Ini kalau punya grup. Mitra. Iya. Apa komunitas. Lu dah. Tukang bercandanya lu dah. Iya, iya, iya. Ada tuh. Udah ada tugas-tugasnya. Iya, iya. Lu ada. Yang temen-temen biarpada semangat juga. Kalau yang mau kumpul-kumpul. Ada tuh. Ada tukangnya tuh yang tukang ngumpul-ngumpulin. Iya. Ini tukang bercandanya dia niari. Kecek duitnya. Itu ada tuh. Yang kayak gitu-gitu. Ini ada yang tukang bercandanya. Ada yang diem aja. Nontonin. Ini yang tukang bercandanya Bang Arief nih. Bongong-bongong batal. Iya. Tapi Bang Arief jangan ngasih arahan doang. Lu jangan sampai batal juga Bang, puasanya. Dia bagus dia. Bagus dia. Ada lagi nih. Dari Rimba Martel. Tips saya di bulan puasa. Selalu narik malem. Jadi sahur di luar. Pagi pulang istirahat full. Buka puasa. Baru sama keluarga. Yang penting jangan lupa ibadah. Itu yang utama. Semangat. Wih. Ini lain lagi nih. Ininya ya, tipsnya ya. Iya. Dia modelannya ngalong. Kalau buan puasa ngalong. Kadang pas puasa. Emang. Ini Bang. Banyak juga orang yang berpergian juga. Iya. Beda nih sama bulan-bulan biasanya kan. Kalau buan puasa. Aneh ke masjid-masjid. Masjid nganterin makanan. Segala macem. Begitu kan. Itu sih. Bener-bener. Bagus juga nih dia nih. Ini buat yang ini ya. Demen ngalong nih ya. Ini bisa dipakai juga nih. Jadi. Tapi hati-hati juga buat para mitra yang ngalong malem. Cuma. Walaupun enak nih. On beat malem. Karena banyak customer mungkin ya. Ngejemput-ngejemput. Tapi. Gak ngeliat situasi Bang. Kadang ada aja kan. Gitu. Lala. Nah. Ntar ada aja tindak-tindak kriminal gitu. Padahal katanya. Setan-setan dibelenggu selama Ramadan. Cuma. Ada setan-setan yang tidak rupanya ya. Iya. Rupanya tidak. Yang ngebegal misal. Benar. Begal dan segala macem. Dan terus. Tauran. Ya kan hati-hati. Misalkan lagi. Bentuk lain lagi tuh ya. Penumpang atau kantor barang. Ini amit-amit aja. Maksudnya. Benar harus fokus juga. Benar. Dijaga betul lah ya. Dijaga betul. Apa namanya. Apa ya. Kewarasan ke apa sih. Fokus. Fokus. Saya jadi nggak fokus nih. Iya karena. Kuasa namanya GK. Air putih kurang ini kita. Ya Allah. Ya Allah. Lanjut lagi. Oke lanjut. Yang keempat. Ini ada. Wahyu Abdurrahman. Wahyu Abdurrahman. Pekalongan nih. Gudu cuci. Muka saat lelah. Cakep banget sih. Emang iya bang. Iya. Tapi iya tuh. Itu ngebantu banget sih. Emang ibadah kan. Akhirnya. Kalau kita sering ibadah kan. Badan kita tuh fresh. Hmm. Seger banget. Jadi apalagi pas puasa yang. Hawanya tuh kita bener-bener kayak ditekan banget kayak. Lemes. Bener. Diuji betul lah ya. Diuji betul itu bener. Hawanya beda. Malah kadang pas wudhu juga diuji betul kita. Iya. Kan ada tuh pas lagi wudhu masuk ke mulut tuh. Nah itu sebenernya. Lama gue tuh kumurnya. Kumur aja. Jangan diuyup ya. Jangan amin lu. Iya. Dia kumur-kumur. Lah kok gak keluar. Lah jangan dong. Ape wudhu. Oh gitu. Iya. Iya. Jangan. Wudhu tuh bersuci aja. Bersuci aja. Bener-bener. Seger-seger aja gak apa-apa. Tipsnya dari Wahyu Abdul Rahman. Boleh. Boleh. Bener-bener. Oke. Lanjut lagi ya. Yang kelima dari. Gus Indra dari Bali. Gus Indra dari Bali. Lanjut mah. Yaitu tetap jaga kondisi saat puasa Paman. Dan jangan memaksakan kondisi jika lagi tidak fit. Semoga bermanfaat. Bener. Berarti memahami diri ya. Jadi kalau. Ape tetap jaga kondisi saat puasa. Jadi pas puasa. Kayaknya tadi tuh. Jangan makan berlebihan. Ntar besoknya radang. Radang jadinya mikir kan. Mau. Mau ngebit. Kalau emang ternyata kurang sehat. Ya mungkin istirahat dulu. Atau. Ya kan. Di. Kita juga. Ada keringanan-keringanan ya. Bisa. Utang puasa. Segala macem. Gitu kan. Bayar fidyah atau apalah. Cuma macem lah. Akhirnya baik lagi bang. Namanya. Paramitra ini kan. Mencari sesuap. Nasi lah. Atau. Ini ya. Nafkah lah ya. Terus. Akhirnya. Di saat badannya gak fit. Gak fit. Ada faktor ya. Mungkin juga karena-gara. Tiba-tiba es. Tiba-tiba gorengan. Maksain. Gira udah maksain. Itu dropnya bisa berhari-hari. Kalau dipaksain. Bener gak? Bener. Bener. Hari ini kita. Gak fit. Besok lagi. Terus dipaksain. Ya udah. Ya udah ntar ambruknya. Malah parah tuh. Kadang kan gitu kan. Namanya orang kan. Jadi ya. Hati-hati lah. Dijaga lah ya. Kesehatannya dijaga. Diperhatiin. Cara buka puasanya juga dijaga. Jangan nafsu yang tadi. Awal kita udah omongin tuh. Kayak tadi tuh yang. Bang. Siapa ya? Yang jangan minum vitamin. Boleh vitamin. Untuk menjaga tuh boleh. Itu kan dia gak bolehnya gara-gara pas. Tengari bolong minumnya. Nah ini kan. Tetap jaga kondisi. Kita tetap minum vitamin. Pas lagi sehat. Jangan berlebihan. Gitu-gitulah. Makannya buah. Tapi jangan. Bukan es buah. Maksudnya. Ya buah aja gitu. Boleh juga es buah. Boleh juga. Cuma nanti bang. Maksudnya jangan pas buka. Mungkin. Ya kan kurma. Udah sunahnya. Ada kurma kan. Terus ditambah lagi. Mungkin buah-buah papaya. Apa-apa gitu. Tapi jangan langsung es buahnya. Ya gitu. Bener. Boleh 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 boleh. Boleh lah itu ya. Oke yang ke enam dari. Niko Yuliana. Nomor satu pokoknya niat. Ya bener. Mau panas terik, hujan badai, lapar, haus. Kalau udah niat pasti kuat. Bener. Toh dunia ini hanya sementara. Nomor dua ya sahur. Berikutnya banyakin minum mulai dari buka puasanya. Ingat nomor satunya niat. Bener sih. Bener banget. Niko Yuliana ini bener sih. Kalau udah niat. Apapun hantamannya. Iya. Kalau niat udah kuat mah. Iya. Tahan aja gitu ya. Tahan aja ya. Goda aneh sekuat apapun. Tahan aja. Bener. Namanya niat. Tibaik lagi kesitu kan. Lah ini makan. Aduh panas banget ini. Wartek. Lah. Niatnya yang kurang berarti kan ya. Apalagi gue kalau pas jaman-jaman sekolah tuh. Wah udah. Nah iya. Pulang lo. Ah. Lo masa langsung pulang. Emu lo mau kemana. Kemarin dulu. Ya lucu juga. Iya 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 iya. Cuman gue kadang suka salut sama ini ya. Apalagi yang temen-temen mitra GrabBike gitu ya. Iya iya iya. Kan kalau kena panas mah ya kena panas gitu. Hujan ya hujan ya. Iya iya. Jadi kadang. Lo pas lagi puasa ini. Ini kering banget tau gak lo. Yang eme. Iya lagi. Itu. Maksudnya orang yang kerja di dalam ruangan aja. Kadang lesunya be. Iya. Banget gitu kan. Itu kadang. Kalau ada ubin kita cari ubin tuh kan. Iya iya iya. Terus giraan. Giraan kita waktunya sholat nih. Lama tuh dimu sholatnya. Iya 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 iya. Bisa gitu kan. Iya enak banget soalnya. Cuman para mitra gimana. Apa kabarnya mereka gitu loh. Iya 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 iya. Semoga dikuatkan lah. Dikuatkan. Tadi kan niatnya dikuatkan. Iya iya iya. Kesabarannya dikuatkan ya. Yang penting kita makan tetep nyari nafkah, nyari pahala selama Ramadan ya kan. Nyari Ridho Allah gitu ya. Itu betul banget. Bener-bener ya. Ini lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Yang ketujuh nih dari Rozi Marcos. Oke. Yang pertama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridho nya. Bener. Kedua berdoa karena frinta Allah subhanahu wa ta'ala aktivitas buat diri sendiri dan keluarga. Tiga. Jadwalkan jam kerja dan jam istirahat. Iya 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 iya. Harus terstruktur banget sih sebenernya ya. Kalau emang dijadwalin ya nak. Memang harus gitu sih. Bener. Ya jadi emang udah jelas tuh kalau dia. Ada. Ya berarti kan kayak kalau dijadwalkan keluar rumah jam berapa. Ya. Pulang kalau bisa jam berapa. Kalau emang lagi udah saatnya buka ya buka gitu kan. Berarti dia. Apa ya. Terstruktur semua terjadwal. Malah kalau bisa kan kita nggak tahu ya namanya buka puasa kita lagi di jalan ya siapin minum. Ya. Di apa di mobil apa di motor gitu. Ya ya paling kagak gitu. Dan banyak juga yang bagi tajilan juga bang. Ya itu cakep tuh kalau lagi ramadhan ya. Apalagi kalau misalkan udah diatur. Schedule dan segala macem. Cuman keadaan berkendak lain nah kayak. Harus nerima deh tuh. Maksudnya si tadi tuh siapa namanya. Rico Marcos. Ya Rico Marcos. Maksudnya udah di planning ini bang. Wah nih gua harus buka bareng keluarga misalkan. Cuman. Di saat itu macet dan segala macem. Ada kejadian apa di jalan. Kita nggak bisa buka sama keluarga. Anda harus nerima juga. Jangan sampai lagi puasa. Terus kayak. Ya. Misuh. Jadinya misuh ya. Iya misuh tuh. Ah kesel kesel. Nah jadi kesel. Macet kalau gitu tadi maka nggak iya. Iya jadi kesel. Jadinya gitu iya. Jangan jangan. Karena kan udah di planningin ngerinya di luar ekspetasi nih bang. Itu sih. Bener. Dan lurusin niat tadi kan kita mau puasa buat ibadah. Buat ibadah. Kalau jadi marah-marah ya jangan dong. Jangan sampai gitu. Itu sih. Oke lanjut yang ke 8 ya. Bener ya. Terakhir nih. Dari Imam Nur Satria. Hindari minum manis pada saat sahur. Perbanyak air putih. Hindari berbuka dengan yang berminyak seperti gorengan dan lain-lain. Istirahat yang cukup. Ya 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 ya. Bener bener. Jadi kalau dia yang inilah. Ya masih dalam kaidah-kaidah dalam menjaga kesehatan tubuh lah. Maksudnya ya boleh aja. Cuman ya secukupnya gitu ya. Secukupnya bener. Diselingin. Maksudnya tuh kalau minum yang manis-manis cokap gue malah nyuruhnya gitu bang. Apa? Tenaga-tenaga sih? Iya salat sahur di suginya teh manis mulu. Cuman memang abis makan air putih tipis aja. Terus teh manisnya biar gak umum banget nih. Abis teh manis habis air putih lagi gue timpa gitu. Ya mungkin maksudnya si Bang Imam jangan terlalu berlebihan kali. Terbanyak air putih itu gue setuju sih. Ya udah bang. Iya biar gak kering badan kan. Iya kita bener. Biar ngebantu buat ngegerin sih. Iya iya iya. Tapi kalau berlebihan minum manis kayak. Gue pas SMP gitu SD SMP. Kalau minum es campur nih buka puasa langsung es campur nih. Udah gitu kan sekali beli es campur kan kayak lima gitu ya. Iya banyakan gitu ya. Karena buat sekeluarga kan. Itu yang minum kebanyakan gue. Oh bisa sama lu? Iya. Akhirnya kan udahannya kayak ngantuk gitu ya. Udah tidur jadinya ya salah lagi aja gitu ya. Iya lagi. Iya gitu-gitu sih. Wah pokoknya tetep semangat deh buat para sahabat kita nih Bang ya. Iya. Yang udah curhat pada nih sedih juga. Dan juga bahagia gitu. Baca lu. Baca lagi. Iya 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 iya. Iya namanya puasa Bang ya kan. Iya lagi. Anu nih kita nih jadinya. Maaf ya. Iya iya. Tapi. Ini makasih banyak nih buat tips-tipsnya. Masukan-masukan ya tadi ya. Yang udah pada komen ya. Yang udah pada komen ya. Udah pada komen. Makasih banyak. Semoga di lancarkan puasanya ya. Sampai nanti lebaran ya. Sampai selesai ramadhan. Iya. Iya 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 iya. Dilancarkan juga. Nyari nafkahnya. Betul. Ngetrip segala macem. Semangat pokoknya ditunggu hari kemenanganmu. Hah iya 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 iya. Iya 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 iya. Kalau lebaran kita hari kemenangan. Saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Sesama teman-teman mitra nih kita semua. Dan. Satu lagi yang paling penting. Saling memaafkan di antara kita. Ih keren. Nah. Jadi jangan sampai nunggu lebaran juga. Pas proses. Maafin. Teman-teman kita yang buat salah. Apa kita bawain? Apa kita bawain Apalah pokoknya Dimaafkan lah harus Dan di bulan ini kan Apa Pahala Dilipat gandakannya Iya bang Jadi Kita mah nyari Nyari nafkah juga udah Dapet pahala Bener Nganter orang Orangnya seneng Orangnya kebantu Juga dapet pahala Betul banget Apa Puasanya dapet pahala Banyak banget Jadi ya Harusnya ini bisa jadi Semangat tersendiri buat kita lah ya Betul Betul banget bang Oke Gitu aja dari kita ya Gitu aja Gimana Gimana sih closingnya nih Tetap sama dong Iya iya Tapi ini Tetap Kirim-kirim ya komennya ya Iya Tetap kirim-kirim lagi Siapa tau Komenan kalian yang akan kita baca ini Iya 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 Dan jangan lupa Buat temen-temen Di follow akun instagram kita Di pamangrepe.tv Keren Jadi gue kan Boleh DM-DM juga Boleh DM-DM juga Dan jangan lupa Di like, subscribe And comment juga Yang penting itu Karena komentar kami lain Dan akan kita bacakan Keren Jangan lupa Dicocol dong Tombol loncengnya Loncengnya Itu yang terpenting Oke Selesain mang Akhir kata dimanapun kalian berada Saya komong belantara Serian Sampai jumpa di Coba curhatan sahabat Jangan parah Gue rasa kamu boleh parah DAAA Gak ada dulu dong DAAA Jangan lupa Boleh Terima kasih.